Hai nya itu kurang lebih dua bulanan dua bulan setengah iya paling lamanya itu ya empat bulanan gitu Hai tetesan tinta ketulusan karya Teguh Isgunanto si besok banget sih untuk RTV ini masih berdana juga wah ya ini saya kasihkan untuk kita iyalah iya Halo assalamualaikum sobat RTV di podcast kali ini kita sudah mendatangkan someone yang dulu suka dengan yang berbau samar-samar dan sekarang kita hadirkan tapi dengan cerita yang berbeda dia udah beralih gitu ya dari yang samar ke yang nyata sekarang tapi memang kali ini Mas Teguh ya Nah Mas Teguh ini memang berprestasi ya dari dulu dan sekarang pun sudah karena bosan ya benar karena bosan karena ada PPKM jadinya tetap menghasilkan sebuah karya meskipun tetap di rumah tetap berkarya ini Mas Teguh gimana kabarnya Mas Teguh Alhamdulillah baik hari ini kabarnya Mbak dan Mas gimana Alhamdulillah lama ya sudah gak ketemu setahunan ya kalau gak salah ya satu tahunan yang lalu itu ya lama banget tapi kita tuh seneng gitu kalau ketemu narasumber kita yang dulunya sudah maksudnya pernah main sama kita terus akhirnya bermain kembali gitu ya di studio kita ini dengan cerita yang berbeda gitu ya dan jadi tetap jadi seseorang yang produktif ya Mas Teguh sekarang ini dan kali ini kita bakalan main game dulu karena kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama Kak Teguh sebagai sang penulis ya tapi biar enggak tegang kita bakalan main game Oke kita punya eh dua question dan langsung face answer jawabannya cepat ini pertanyaan cepat dan ini harus dilakukan ini pertanyaan gitu ya ini pertanyaan ini dilakukan Coba banget jadi kita main batu kertas gunting nih ya kalau kalah nggak ngobrol yang yang ini lakukan harus itu harus dilakukan ya Iya sekarang juga wow kalau orang menyanyi gitu ya macam-macam gimana terserah yang ada di sini sudah disediakan kita disini ya batu kertas gunting yes sepertinya suka melakukan sesuatu ini ya kenapa harus kertas aku iya bener-bener 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 lagi satu-akhir 123 oke kita mulai dari yang yang ini dulu lah yang jauh pertanyaan ya masih buka tadi pilihannya masih teguh yang sama itu pertanyaannya enggak beda-beda pendidikan atau karir terus alasannya kenapa pendidikan alasannya kenapa alasannya gini kalau pendidikan itu ya semampu kita gitu kan itu tidak melihat bahwa kita itu anak orang kaya atau miskin kalau posisiku pendidikan itu utama itu katakan aku kadang menyesal kalau melihat anak itu dia mampu mungkin dia terkendala dengan biaya atau pada nantinya itu tidak bisa melanjutkan memang sih ada program-program tapi itu tidak tersentuh semua kan itu sangat kasihan emang gitu ya kadang ada anak itu pintar atau pemahamannya gitu aku justru kalau aku ya pribadi kalau anak-anak rumah di rumah itu yang sudah SMA mau kuliah atau SMK mau kuliah setengah diusir sama aku dalam artian kebaikan kan bukan diusir gitu enggak apa ya kamu itu mampu kamu itu bidangnya disitu kenapa kamu nggak ngambil cari kuliah di luar selain Madura gitu biar kamu pemahamnya perembang nggak tetap disini aja gitu kan memang itu dilihat dari anaknya dilihat dari tapi kan kalau semuanya katakan dia mampunya di olahraga terus disini kan tidak ada jurusan kampus olahraga kan emang-emang gitu kan cuma ikut semacam kayak futsal kayak apa gitu kan cuma olahraga biasa gitu kan tapi kalau dia memang sukanya di olahraga dan dia mampu bisa keluar mengapa tidak wainat gitu kan terus karyanya tetap disini ya iya karyanya tetap disini dan berharap generasi muda yang sudah kuliah di luar siapapun itu harus pulang ke dalamnya bangun sini Pak Makassan gitu kan jangan berdiam diri disana kadang kalau sukses di luar kadang kebanyakan orang itu cuma disana aja gitu sudah enak sudah nggak mau diganggu dan berharap itu bisa balik kelahirannya gitu berarti jawabannya pendidikan ya oke lanjut next ini yang harus dilakukan hihihi 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 yang pertama upload status di sosial media ini yang lagu enggak harus dilakukan upload sekarang upload status di sosmed dengan ekspresi terjele hihihi ya ampun ekspresi terjele ya aku gak biasa jelek-jelek biasanya oh gak biasa jelek mas teguh hihihi semuanya topil maksimal gitu ya gimana di WA atau boleh di WA atau gimana aja pokoknya di sosmed hihihi 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 lakukan ekspresi wajah tersedih dengan kata-kata karena kamu telah membunuh nyamu hihihi 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 kamu juga butuh daraku hihihi hihihi sudah lah namanya takdir nah ini sudah banyak sekali nih buku-buku ya iya kalau dulu kan berkelompok kan kita ya iya bener-bener bener-bener sekarang peseorangan hihihi hihihi personal nih ya kita kupas di sini ya mas teguh secara personal gitu kupas-kupas gimana nih kenapa sekarang sudah banyak buku-buku nih gimana nih nah gimana ya awalnya sih kan masa-masa pandemi waktu itu setelah yang lalu kan kesini kan main-main kan ya waktu diundang acara samar gitu terus masa pandemi kok hanya berdiam di rumah saja gitu kan tidak ada aktivitas entah itu buat konten aja nggak bisa dulu mau keluar kan masa pandemi terus apalagi sekarang PPKM dahsyat-dahsyatnya kan gitu makanya mikir-mikir lagi ya mencoba hobi baru lah gitu ya menulis oh oke kenapa menulis sih kayak gitu kenapa menulis ya soalnya kan dulu saya kan itu sarjana pendidikan gitu kan jadi ya sudah berkecimpung menulis tapi tidak di apa ya tidak diasah terus ya mencoba lagi mencoba dan akhirnya jadilah buku iya kembali ke asal nah tapi kan pasti harus mengulas kembali ilmu-ilmu untuk menulis iya menulis sampai saya beli buku itu guru jago menulis gitu kan jadinya ya untuk mengingat flashback lah ke yang dulu itu oh caranya gini biar gak lupa gitu kan dan akhirnya ya entah kenapa sudah sebanyak ini gitu kan awalnya cuma iseng-iseng gitu kan ini iseng-iseng hasilnya segini nih ya ini iseng-iseng gimana nih ada target nggak nih sebenarnya kalau target sih ya saya kan sekarang sudah kerja juga jadi ya ini cuma hobi lah gitu kan pastinya kerja diutamakan tapi hobi ya tetap jalan gitu meskipun hobi baru ya sambil lalu belajar belajar dan belajar ya awalnya masih buat satu karya kebetulan dulu pas waktu sepulang dari Singapura sebelumnya kan bicara kuliah dulu ya waktu kuliah dulu itu pengiriman delegasi ke Thailand gitu kan dan akhirnya mungkin terinspirasi dari itu juga apa ya yang bisa saya buat gitu apa cuma itu-itu aja gitu kan pengen cari yang baru gitu kan dan akhirnya terinspirasi ya sudah lah buat buku apalagi kan masa pandemi juga kan di rumah gitu kan berkarya tetap di rumah gitu yang penting jalan lah gitu aktivitas gitu tapi gini mungkin sempat artifnya ada yang nggak tahu gitu ngapain sih ke Singapura waktu itu ke Singapura ini buka-bukaan gitu ya kita kupas di sini gini waktu itu kan ada kayak semacam pengiriman gitu kayak semacam duta gitu kan pengiriman tapi itu seleksinya kan ketat waktu itu seleksinya ketat kebetulan waktu itu kayak apa ya mewakili dari Indonesia itu apalagi kan saya dari Pamekasan gitu kan apa sih yang saya bisa promosikan keluar gitu kan saya mikir-mikir lagi apa ya ternyata kan lebih kental ke batik tulisnya kalau di Pamekasan gitu makanya saya bingung loh berarti saya harus cari orang yang paham batik gitu kan bener-bener saya cari-cari browsing-browsing dan akhirnya nemu teman itu Mas Herdi gitu kan dan akhirnya saya dibimbing gitu kan dari proses pembuatannya sampai jadi gitu kan dan dipromosikan yang di Singapura itu dan alhamdulillah gitu dapat kayak semacam wah gitu kan kok bisa soalnya kan itu pengerjaannya gak sampai satu bulan iya lembur-lembur gitu kejar target ya soalnya yang di konsep di batiknya itu kan pokoknya mengenalkan daerahnya masing-masing gitu kan yang dikirim ikut itu kan ada delegasi banyak sih dari Sabang sampai Marauke ada yang dari Aceh teman ada yang dari Kalimantan terus ada yang dari NTB pokoknya ya dikumpulkan jadi satu kebetulan tuan rumahnya dulu di Singapura dan itu kampus Nanyang Technological University disitu di berapa minggu berapa bulan berapa berapa lama disini kurang lebih gak sampai satu bulan sih oh gak sampai satu bulan iya dan itu pun masa-masa 2019 kan waktu itu oh iya hari jadi kota Pemekasan waktu itu ya sekalian saya mempromosikan gitu kan oh iya bener-bener pas ya pas banget gitu kan momennya promosikan dan kebetulan waktu itu Oktober itu dinobatkan kan Pasar Batik 17 yang terbesar se-Asia Tenggara itu waktu itu pas banget momennya gitu kan Oktober Novembernya saya langsung ke Singapura pas banget didukung juga gitu jadinya lebih menjual dan akhirnya ya Batiknya saya itu dimuseumkan di sana gitu sama teman-teman yang ada di Singapura gitu aduh karya pertama padahal ini ini sudah perjuangan gitu terus aduh mau dibawa pulang ya sudah ditaruh sana nah iya untuk kan dipilih gitu oh yang ini yang terbaik gitu makanya ditaruh di sana wah keren ya ikut bangga juga tapi ah karyaku gitu sampai yang pulang ke sini masa mau buat lagi gitu kan sampai ya next step lah gitu dan sekarang sudah back to the book lagi ya iya kembali ke buku tetap ya kembali ke profesinya sendiri gitu kan nah ini gimana caranya tadi sudah cara membaginya seperti gimana di masa pembuatannya pembuatannya kan sekarang ini sudah sambil kerja kan otomatis tidak fokus full tapi sudah bisa buat sebanyak ini kalau saya pribadi itu gak terlalu menargetkan buku harus selesai kapan gitu yang penting utama itu kan kerja gitu kan punya tanggung jauh juga kan di instansi gitu makanya untuk buku itu itu ya pasti adalah target pasti adalah target itu saya menargetkan 4 bulan sekali paling tidak harus ada sesuatu gitu ya harus ada sesuatu lah gitu tapi gini untuk memulai biasanya yang selalu jadi kendala itu untuk mau memulai menulis itu tuh yang susah sebenarnya nah tipsnya mungkin dari Mas Teguh sendiri nih kayak gimana sih kayak gitu terlepas dari profesi pendidikan ya kalau profesi lain mungkin agak sulit gitu itu awalnya itu disukai dululah menulis gitu oh gitu memang harus suka nulis berarti ya iya meskipun gak suka kan waktu saya dulu kan lebih ke praktik di lapangan mengajarkan oh ya bener-bener gak terlalu fokus harus sumber ini gini gini gak gitu jadinya ya ya dicoba aja dulu gitu kan awalnya ini kan mencoba iseng-iseng lah gitu mencoba buat gitu kan dan akhirnya ya alhamdulillah gitu gak jadi dulu kok sampai jadi buku gitu sampai kaget juga gitu dicicil dicicil dan akhirnya jadi buku ya sudah kan itu langsung dipromosikan ke teman-teman yang sudah ada di literasi Indonesia gitu kan oh ya Mas siap diterbitkan gitu siap dijadikan buku gitu oh berarti Mas Teguh ikut komunitas gitu ya iya komunitas paling cepatnya berapa berapa lama buatnya waktu itu kalau saya sih pribadi gak menargetkan harus cepat tapi ya punya target lah tercepat tercepatnya lah menurut versinya Mas Teguh tercepatnya itu kurang lebih dua bulanan dua bulan setengah dua bulan setengah dua bulan setengah paling lamanya itu ya empat bulanan gitu berbiasa nah dari kelima buku ini yang buku pertama yang mana yang ini ya iya yang ini yang berawal dari Singapura voice from the judulnya aja udah bahasa Inggris nih suara dari Tenggara ini kayaknya pengalaman waktu di luar negeri iya di Asia Tenggara oke oh ternyata Mas Teguh yang ini ya pejuang masa depan sebenernya ini kan bisa dibilang karya pertama nih inspirasinya dari mana sih kalau saya sih inspirasinya ya tetep lah gitu ada guru gitu yang selalu support gitu kan tidak terlepas dari guru yang si A si B gitu kan ya ilmunya itu saya serap satu persatu gitu kan diserap terus lebih ke cara penulisannya dulu gitu kan soalnya kan kalau tidak mengawali menulis ya nggak jalan-jalan gitu kan ya bener-bener mekat aja nyoba gitu kan apalagi profesinya seorang guru dulu sarjana pendidikan paling tidak harus punya basic menulis gitu kan harus berarti ini lebih ke kayak puisi iya lebih ke puisi tapi ada nggak sih mungkin next project gitu bikin puisi yang romantis kayak gitu-gitu hahaha itu biasanya kan ada komunitasnya komunitas literasi Indonesia itu tinggal kesepakatan aja sih sama temen-temen oh gitu ayo kita buat apa oh temanya apa kayak gitu oh kadang kalau kita merasa jenun apa ya merasa lelah untuk nulis kadang di support ayolah kita buat ini mumpung momennya hari ini hari ini oh iya bener-bener tapi ada kesibukan masing-masing kita gitu kan jadi ya sudah lah kita nulis gitu ikut kasih buat karya kayak gitu ya jadi ini semuanya temen-temen yang lagi bisa dikumpulkan satu jadilah satu buku sesuai tema sesuai tema nah mungkin bisa diceritakan nih satu persatu story dari proses buatnya setiap buku kan pasti berbeda-beda dan yang dihadapi sama Mas Teguh juga berbeda-beda mungkin bisa diceritain kayak gitu yang ini selanjutnya nih yang hello hello yang hello ya ini kebetulan waktu itu penggagasnya saya makanya disini dicantumkan Teguh Segunanto dan kawan-kawan gitu kan ini memang ya pas waktu itu memang padat-padatnya sih kerja gitu kan apalagi pas gantian dong sekarang kamu yang gagas kita-kita terus gitu yang kasih tanggung jawab gitu terus kali-kali emasnya lah gitu kan bilang ke saya gitu oke gitu gue sampai gitu oke gitu gak ribet aku kan oke gitu tapi oke nya dalam hati sebenernya mikir ya aduh 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 jadi buku gak ya gitu Alhamdulillah lebih ke apa yang hello ini hello ini lebih ke kayak pesan gitu kan ini kan gambarnya kan lebih ke kamera terus ada kan mumpung masa pandemi gitu ada pesan-pesan gitu yang ditulis di situ makanya di hello itu kayak ada kamera gambarnya ya terus ada orang pakai masker oh iya bener ada pesan-pesan tertentu disitu kadangkan itu lebih sesuaikan ke gambar kadangkan kita menentukan gambarnya kita gambarnya pakai yang apa kita konsepnya hello itu lebih masa hello pas gambarnya macang kan gak mungkin lah gitu iya bener-bener makanya kan kayak oh iya mungkin kamera atau ada orang melambaikan tangan atau apa gitu kan itu harus disesuaikan dengan isinya untuk penentuan gambar covernya itu semuanya dari mastergo kalau ini kadang dari temen gitu kan maksudnya di lembu bersama di lembu bersama terus ada yang mahir di bagian desain desain gambar terus sudah biasa buat buku gitu kan oke lah biar saya yang handle gitu untuk yang bagian desain biar nanti tinggal disamakan gitu kan oh gitu next ya ini judulnya Nebula Nebula iya bener Nebula bukan produk ya bukan produk memang sih anak-anak sih konsepnya tuh kayak kayak agak aneh tapi unik gitu kan gula gini gini ini kalau ada di gambarnya covernya kayaknya lebih ke angkasa ya semesta kayak gitu pemikiran luas gitu kan jadinya lebih ke isinya lebih gitu iya lebih lebih luas cakupannya gitu kan makanya Nebula terus yang tengah yang itu dukaku berakhir di pelukmu ini agak romantis oi ada pahit-pahitnya juga gitu kan ini biasanya agak bucin-bucin gitu yang bucin-bucin bisa ya dibaca iya ada juga oh gitu wah kalau itu yang poncok ini kayaknya masih masih dibungkus dibungkus rapi tersegel tersegel gitu ya ini beda sendiri ini catatan perjuangan dimana itu perjuangan anak-anak ya selama tercurahkan lah di isi buku ini baik itu perjuangan kehidupannya perjuangan selama dia berkarir itu banyak gitu makanya itu catatan perjuangan dan ini logonya juga kan kayak merah darah gitu kan terus dibingkai dengan kotak warna putih wah pas banget ya di oktober ini nih ya iya iya ini agustus iya agustus ini tapi lebih ke apa ya kan awalnya kan konsepnya ke bulan-bulan oktober tapi kan untuk oktober ini kan kebetulan hari-harinya saya gitu makanya saya launching di hari oktober gitu kan bener-bener bener-bener ditaruh di agustus gitu kan sebelumnya kan rencananya di agustus terus ya sibukkan kerja apa kita pending ke oktober baru oh iya betulah hari spesial juga oh bakal launching ya iya bakal launching di bulan ini dan ini perdana di Astri Review TV terima kasih gitu ya untuk tanggal masih belum? tanggal masih dirahsiakan mungkin? iya dirahsiakan nanti ditunggu aja ya iya yang penting di bulan oktober ini ya di bulan oktober ini oh ini nanti kalau mepet-mepet ke itu sumpah pemuda kok oh iya bener pas ya pas momennya pas pas banget kan ultah di sekitar itu oh jiwanya jiwa-jiwa sumpah pemuda ini udah membarang nih semangat pemuda iya nah untuk sobat artis yang nonton misalkan ingin cari bukunya temuk order kayak gitu itu untuk yang disini ada kan untuk pemesanan onlinenya itu ada per bukunya ini kayak ada di Farha Pustaka ada kalau disana macam-macam tinggal di search ya di search sekarang kan sistemnya online kan ya bener gampang gak ribet gak kayak dulu masih cari ke gramat kemana gitu kan untuk cari mantap ini rencana mas Teguh mau buat karya apa lagi rencananya lebih mengarah ke apa mungkin kalau buku ya itu biasanya lebih ke kesepakatan di grup sih oh gitu mungkin lebih ke apa ya cari momen-momen yang pas oh gitu katakan 28 Oktober ya terus itu momen bagus semuanya kita buat itu langsung tinggal ayo karyanya dijadiin satu gitu kita kita sharing-saring juga nanti kita benahi mungkin kan kasih ini gimana konsepnya itu bagus gitu kayak ada sharing-sharing gitu dan ada yang kurang-kurang nanti saling dibenahi oh kayak gitu biar hasilnya lebih maksimal gitu ya ada nggak rencana Mas Teguh ini untuk buat satu buku full isinya punya Mas Teguh kepikiran sih kesitu kepikiran iya tapi itu perlu waktu lah semoga segera tercapai ya Mas Teguh amin 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 kita tunggu karyanya ya iya benar 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 terima kasih mungkin ada sedikit yang ingin dibicarakan mungkin motivasi mungkin untuk Sobat RTV yang mau mulai menulis kayak gitu mau suka supaya Sobat RTV itu sebenarnya kan menulis itu kan penting kan sih penting kita bisa dari ESD dari TK kita udah diajarin kan kayak gitu dan dengan menulis kita bisa lebih cepat mengingat katanya ya kalau udah kita ditulis itu pasti kita merimind kembali juga kan ke otak kita kayak gitu mungkin sarannya gitu atau tipsnya gitu dari Mas Teguh untuk tipsnya ya untuk memulai itu kadang setiap orang itu kan kayak gimana ya kayak sulit gitu atau intinya gini memulai dulu urusan hasil itu belakangan gitu ketimbang kita gak gerak sama sekali hanya stagnan gitu kan di tempat gitu ya kapan mau mulai gitu intinya mencoba lah gitu jangan pernah takut untuk mencoba jangan pernah takut untuk mencoba apapun itu meskipun baru ini kan baru kan bagi saya gitu iseng iseng awalnya gitu ya memang gimana sih gitu ya mau berkarya ya tapi di masa pandemi gimana gitu kan sulit juga gitu makanya intinya juga harus menulis lah gitu ada itu kata-kata orang pandai menulis atau orang pandai setinggi langit ya gitu namun intinya selama ia tidak menulis maka dia akan hilang di masyarakat dan pada sejarah menulis itu itu adalah bekerja untuk kebadian itu kata-katanya dari Pramudya Anantatur makanya saya terinspirasi dari itu ya bener banget ya walaupun misalnya orangnya sudah nggak ada tapi karyanya masih ada bisa kita baca untuk anak cucu kita nanti ya kan istimewa pilihannya Mas Teguh ini ya menulis yuk coba yuk coba mas dan Mbak juga pasti kok bisa gitu ya ini kayaknya kita memulai dulu lah intinya memulai ini makanya kita ingin memulai ingin memulai dan hanya ingin memulai iya kebanyakan orang gitu kan kadang nggak percaya diri soalnya bukan basicnya mau memulai nanti takut gimana gitu kan takut hasilnya kurang maksimal intinya nekat aja gitu memulai aja gitu tapi kalau untuk mas nanti belakangnya gampang tinggal ngikut gitu ya nanti kan ada orang yang lebih paham nanti kan tinggal diarahkan kalau karya pertama kamu coba ambil gini 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 gitu kan kasih arahan gitu nanti pasti jadi itu hasilnya itu nggak mungkin kalau kita memulai pas nggak ada hasil nggak mungkin pasti ada meskipun ada kendala sedikit gitu kan namanya kan juga baru kan masih memulai tapi kalau kayak inspirasi gitu Mas Teguh itu gimana sih caranya gitu untuk bisa memunculkan ide-ide kayak gitu biasanya apa memang harus ada kan orang yang harus ditemat sepi betul ada yang harus kadang sambil nyemil apa kayak gitu-gitu tuh kalau Mas Teguh sendiri kayak gimana kalau saya sih lihat dari sikonnya dulu mbak gitu kan anggep katakan saya mau mengambil tentang tema-tema perjuangan gitu kan paling tidak mengambil inspirasi itu ke tempat-tempat yang sekiranya bersejarah gitu entah itu ke mana gitu kan historisnya dulu lihat gitu kan nanti itu pasti ada gitu kan oh iya kita mau buat ini gitu tentang ini gitu kan harus ke tempat itu dulu kalau saya sih pribadi untuk membuat sebuah karya puisi ini lebih ke puisi semua kan ya ini lebih ke iya puisi puisi wah ternyata Mas Teguhnya pintar puisi tapi bisa nulis puisi bisa baca nggak sih coba dulu dong Dibaca satu bait aja deh terserah deh yang mana aja yuk yang mana ya yang saya dan kawan-kawan ini kan kebetulan penggagasnya saya Teguh Sugilanto dan pegagang ini konsepnya tentang hello kayak sapaan gitu kan Biar lebih apa ya, menyapa semua orang di jagad bumi ini gitu kan, menyapa, halo gitu, ini kan ada kamera terus ada seorang gitu, kayak menyapa gitu kan, ini lebih ke dalam sih ini, banyak pesan-pesannya kalau ini, tapi banyak juga sih, tapi ini lebih mengenal, ini yang paling utama saya, tentang tetesan tinta ketulusan. Tetesan tinta ketulusan, karya Teguh Isgunanto, terlintas bayanganmu, terdiam kesendirianku, Lembaran cerita, mengisahkan aku denganmu, untuk memulai langkah baruku. Ribuan kata tak cukup mengenalmu, rasa ini belum cukup mengenalmu. Sapa ku yang tak pernah kau sambut. Biarlah dunia menjadi saksi, seolah memaksaku terkegang dalam angan ini. Perasaan was-was, cemas, takut kehilangan ada. Ku pasrahkan semuanya pada sang ilahi, membayangkanmu tak cukup dengan untayan kata, semoga tak saling menjauhi. Sayang, kenyataan berbeda. Berharap kembali, sesuai janji. Secercah angan dan doa di kehidupan baru, agar hidup kembali, kenormalan baru, terikat silaturahmi. Selamanya akan ku jaga cerita kita bersama. Janjimu dan janjiku abadi selamanya. Mantap, 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 mantap. Kayaknya emang kayak dalam gitu ya isinya itu ini. Ini tentang kenormalan baru di masa pandemi gitu. Janjinya dan janji kita gitu ya. Iya, janji berdua. Intinya setelah kenormalan baru itu bisa terjalin silaturahmi. Setelah berjaga jarak gitu kan. Benar, 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 benar. Kayak merasa orang asing kita ya gitu. Biasa bersama, bareng-bareng, terus jaga jarak, jaga kerumunan, terus gimana lah gitu ya. Ya, mungkin dengan adanya puisi tentang kenormalan baru itu, dengan sapaan hello, mungkin bisa apa ya. Alhamdulillah kan sekarang sudah mulai menurunkan yang terkena COVID gitu kan. Alhamdulillah juga ya itu bisa menjadi semangat buat yang bisa lihat di rumah. Jadi nggak semuanya berjauhan itu sama pasangan ya, tapi sama semua, keluarga, sama teman-teman semuanya bisa. Iya, aku menjadi satu gitu, menjalin silaturahmi. Oke, terima kasih buat Mas Teguh sudah berbagi cerita dan sebagai penulis. Kita sudah banyak tahu ilmu-ilmu tentang nulis ya, gitu ya. Iya, Mas. Tunggu dulu. Ini kan yang baru ini kan masih segel. Ini sekalian promosi dong. Boleh, 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 boleh. Oke, ini kan untuk spesial catatan perjuangan, jadinya untuk menginspirasi banyak orang. Kebetulan kan ini dikhususkan, perdana di RTV. Terima kasih. Semoga channelnya makin berkembang dan makin maju ya. Amin, amin, amin. Ini spesial banget sih untuk RTV, ini masih perdana juga. Ya, ini saya kasihkan langsung. Boleh kita? Iya lah, gitu ya. Terima kasih dikasih sama penulisnya langsung ya. Iya, berjuangan. Semoga nanti ini setelah launching bakaran, banyak booming. Seller gitu ya. Amin. Ditunggu juga ya nulis-nulisnya ya. Ini biar catatan perjuangan bisa menginspirasi. Amin, amin, amin. Kali aja ya. Iya, memulailah gitu dulu. Nah, untuk yang sobat RTV yang ingin menghubungi Mas Teguh, bisa di Instagramnya? Apa mungkin? Instagramnya? Teguh underscore Makasen. Teguh Makasen. Iya. Underscore Makasen. Iya. Oh, disitu. Bisa ya DM ya atau mau konsultasi. Atau Facebook juga ada, Teguh gitu kan. Bisa dong ya konsultasi gitu ya. Iya, juga bisa konsultasi gitu kan. Siap, siap, siap. Terima kasih ya Mas Teguh ini. Semoga next time kesini sudah bawa bukunya sendiri. Satu kerennya Mas Teguh. Kita perlu waktu berapa bulan itu ya. Bisa lah, bisa Mas Teguh. Bisa, bisa. Salah dengan niatan. Oke, terima kasih ya. Sudah berbagi cerita. Dan terima kasih juga buat sebuah RTV. Dan see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.